Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang satu informasi yang sungguh luar biasa Untuk kita mengerti ada penjudulnya adalah janji Allah pada orang yang nerajit sholat eduha Dicukupi rezekinya, diampuni dosanya, dan kabul hajatnya Baik, saudaraku Yang pertama, sholat eduha adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan Karena banyaknya manfaat dan keutamaan di balik amalan sholat sunnah eduha tersebut Setiap amalan yang diperintahkan Allah dan Rasulullah pasti ada pahala yang besar Dan keuntungan yang tak ternilai besarnya juga Bahkan Nabi menganjurkan agar kita jangan sampai malas untuk mengerjakan sholat eduha Lalu apa saja manfaat yang bisa kita dapatkan jika kita selalu mengerjakan sholat eduha Di antara manfaat dan keutamaan sholat eduha yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada kita Kebaikan yang akan kita terima Yang pertama adalah disampaikan oleh Nuwas bin Sam'an R.A. Bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda Disini yang pertama kali yang akan diperoleh orang yang Rasulullah mengerjakan sholat eduha adalah akan dicukupi rezekinya setiap hari Dari hadis tadi artinya Allah Azzawajalla berfirman Wahai anak Adam Jangan sekali-kali engkau malas Mengerjakan empat rokaat Pada waktu permulaan siang Yaitu sholat eduha Niscaya Pasti akan aku cukupkan kebutuhanmu pada sore harinya Itu Allah mengatakan Jangan sampai lupa karena akan dicukupi Keperluan kita Kebutuhan kita Rezeki kita Pada sore harinya Setelah kita mengerjakan sholat eduha Tentu ini diiringi dengan ketakwaan Ketakwaan yang lain Keuntungan yang kedua Janji Allah yang kedua Bagi orang yang rajin sholat eduha Maka akan diampuni Semua dosa besarnya Meskipun sebanyak buih di lautan Hal ini telah disampaikan oleh Abu Hurairah Dari Nabi Muhammad SAW Beliau bersabda Disampaikan disini artinya Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang dapat mengamalkan sholat eduha Dengan langgeng Atau rutin Akan diampuni dosanya oleh Allah Sekalipun dosa itu Sebanyak buih di lautan Sunan Turmudi Lalu keuntungan yang ketiga Yang akan diperoleh Dari janji Allah Yaitu hidup Takkan terkena Kemiskinan Atau akan dijauhkan dari Hidup miskin Apa tidak luar biasa ini Lalu bagaimana Sabda beliau Diterangkan Sabda Nabi Muhammad SAW Di dalam kitab An-Nurayni Fis lahid daroni Beliau Mengatakan Solat eduha Taz'ribul rizqa Watung fil fakro Walanyu khafidu ala Solat eduha Illa awwabun Solat eduha itu Mendatangkan rezeki Dan menolak kefakiran Dan tidak ada Yang akan memelihara Solat eduha Kecuali Orang Orang Yang bertawabat Itulah Beberapa hal Yang Sungguh luar biasa Yang akan Menjadikan kita Menjadi hidup Bahagia Jika kita Tidak lupa untuk Melakukan Yang namanya Solat eduha Secara rutin Bahkan disini Di dalam Hadis yang lain Yang disampaikan oleh Abu Dhar Radyat Anhu Dari Nabi S.A.W Beliau bersabda Setiap pagi Masing-masing Ruas anggota Badan Kalian Wajib Dikeluarkannya Sedekah Dan setiap Tasbih Adalah Sedekah Setiap Bacaan Tahmid Adalah Sedekah Setiap Bacaan Tahlil Adalah Sedekah Setiap Bacaan Takbir Adalah Sedekah Menyuruh Kepada Kebaikan Adalah Sedekah Dan Melarang Berbuat Mungkar Adalah Sedekah Kesemuanya Itu Dapat Diganti Dengan Dua Rokaat Solat eduha Hadis Riwayat Imam Muslim Jadi sungguh luar biasa Amalan-amalan ini bisa menggantikan Beberapa amalan yang terbaik Diantaranya adalah Sedekah Jadi Orang yang bersedekah Orang yang Mengerjakan solat luka Insyaallah Hajatnya akan mudah Dikaburkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Dengan Mengetahui Manfaat-manfaat yang Disampilkan oleh Allah dan Rasulullah Kepada kita Maka Semoga ini menjadi Semangat kita Untuk selalu Setiap hari Mengerjakan Solat eduha Demikian yang Dapat kami sampaikan Mudah-mudahan ada Manfaatnya Barangkali ada Kesalahan kekhilapan Kami mohon maafi Yang setelah-setelah Akhir Alhamdulillah Taufik Walidah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati